Pasang air laut yang bersamaan dengan hujan membuat sejumlah ruas jalan dan beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Ketapang terendam banjir. Gedangan air bahkan masuk ke dalam rumah warga pemukiman di Kelurahan Kauman, Kecamatan Benua Kayong, menjadi salah satu kawasan yang terparah akibat fenomena ini. Dari pantauan TVRI Kalbar, di lapangan hujan masih terus menggujur wilayah Ketapang. Hampir semua wilayah di pinggiran sungai dan bibir pantai terdapat banjir pasang air laut dan ini banjir yang tertinggi. Salah seorang warga Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan, Ianto, mengatakan air pasang kali ini sangat cepat tak hanya pemukiman warga, air juga menggenangi jalan raya. Seperti terpantau di kawasan Jumbatan Pawan I dan Jalan Berdeka. Di titik-titik tertentu, ketinggian air mencapai kisaran 20 hingga 50 cm. Antrian kendaraan pun mengeluar akibat pengebudi yang harus memperlambat laju kendaraannya. Akibatnya tak sedikit kendaraan yang mogok karena harus menerobos banjir. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimantologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Rahadi Usman pada tanggal 20-25 Desember 2022 pasang maksimum air laut terjadi pada pukul 7 hingga 10 pagi. Pemungkinan jalan tidak bisa dilewati karena banjir cukup tinggi. Karena minyak bayi 1 meter, arah kaki saya, karena mungkin itu dari BBBD atau rosek itu penutupan jalan. Tak hanya pasang maksimum air laut, gelombang tinggi juga akan berpeluang terjadi di perairan ketapang dan kendawangan dengan tinggi gelombang 1,25 hingga 2 meter. Melayan dan masyarakat dihimbau tetap waspada, terlebih yang bermukim dari daerah pesisir dan bantaran sungai.